maka saya ingatkan melalui mimbar ini kepada para da'i janganlah demikian malu, malu rasulullah kaya, dakwah jadi miskin ente banyak yang miskin, dakwah jadi kaya ini gak bener begini terus ngaku-ngaku kita sebagai pejuang, pejuang lu dateng ke masjid pulang gak di amplopin, marah gak? ayo! ini saya bilang dan untuk teman-teman nih para da'i dan tolong disebarluaskan di kalimat ini kita jangan melalui tanamkan wahai kepada para da'i para ustaz, para penceramah bersumpahlah seribu yang hadir, amat sejuta, amat sepuluh katakanlah demi Allah bilang tidak pengaruh sama saya karena pengaruh saya fazakir tugas kita itu memberi peringatan mau yang hadir sepuluh kek, seratus kek, seribu kek, sejuta kek, sebodoh begitu mestinya yang ngundang masjid yang besar sama musholah kecil di pelosok sebodoh dateng dan saya baru ngomong begini kemarin langsung ke uji langsung ke uji saya dateng ke serang serangnya jauh banget gitu loh di pinggir kali terus di pinggir kali terus saya bilang langsung di uji gue beneran besok kemarin subuh sebelum berangkat ke Riau udah gitu subuh kuliah subuh lagi di serang yang hadir berapa ya 8 orang jalannya itu 4 jam dari Jakarta karena jauh banget gitu loh keluar tolnya keluar tol apa yang mau ke Cilegon sebelum Cilegon tuh sebelum Kerawang Barat apalah disitulah begitu loh masyai keluar tol jauh udah gitu mobilnya berhenti kok disini pak iya untuk kesono mobilnya gak bisa lewat ya pak pake motor aja pak udah gak bisa juga lewat motor kita jalan kaki di uji langsung gue tapi beginilah yang saya ceritakan teruskan teruskan gede masalah gitu loh gak ngepek gitu loh tolong paradai disebar ruasin supaya teman-teman menyadari membuka mata malu Rasulullah dakwah ditimpukin kita dakwah ditungkuin bedanya jauh mestinya kita bilang kagak ngepek mau jauh mau deket kagak ngepek selama waktunya cocok dan sesuai dengan urutan pengundang jangan mentang-mentang yang undang siapa datang yang undang gak kenal gak jangan gitu gak ngepek buat kita diundang pake Alphard jemputnya pake Alphard sama pake motor gak ngepek kecuali hujan lu lepek ya kalo hujan kira-kira dong sampe sini gak bisa ceramah kecuali sampe sana terus hujan jangan berhenti betul gak gimana sih kadir gimana kita ceramah terus hujan lampung mampang medan sebodoh hujan yang gak hujan orang banyak yang pulang beberapa orang pulang tapi begitu saya gak putusin ceramah orang semua pada datang lagi dan kita ceramah lepek-lepekan itulah yang cerita kalo dari rumah maka kita jaga supaya gak hujan cuma satu aja saya lepas mik kesetrum gue gila duduk keceramahin 6 anak kecil yang kelas 2 SD kelas 3 SD saya ceramah sama dia ketawa-tawa akhirnya selesai sampe-selesai sampe saya pulang panitianya malu sekali diboykot gak boleh datang entah RTRW siapa yang begitu jadi buat kita nih sampaikan ya buat para da'i gitu ya kalo kita ngerti perjuangan rasul pasti begini jadinya ini kita gak ngerti maka kita bikin peringatan gitu loh apalagi yang mesti kita peringatin Muharram Safar debil awal ah kalo debil awal jadi dah maulid kita peringatin maulid Nabi Muhammad s.a.w. selamat menikmati